Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini pekan dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Agustus tahun 2024 selamat datang pada bacaan pekan kali ini ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini pekan lalu kalau dari pengalaman saya cukup resonate karena ada upaya untuk membuat perubahan secara sistematis dan untungnya memang itu suasananya menyenangkan jadi passionate gitu ya dan disana ada kebersamaan dan kita akhirnya sampai pada satu arah tujuan jadi saya pikir itu yang paling penting ya kita paham bahwa keberbedaan itu selalu berada di antara kita tetapi kita perlu untuk melihatnya itu sebagai hal yang positif saya ngomong ini kayaknya gampang ya tapi sungguh saya ngalamin sendiri dan itu luar biasa menguras emosi saya gitu tapi karena dari awal saya sudah menanamkan kepada diri saya sendiri bahwa keberbedaan itu bukan satu hal yang buruk memang pengalaman emosinya itu tidak selalu menyenangkan apalagi kalau kita dipaksa berhadapan dengan pihak yang selalu menyerang kita dan selalu membuat kita merasa tersudutkan gitu ya itu sama sekali tidak mudah gitu ya dan ada beberapa peristiwa yang juga membuat kita lumayan bergidik gitu ya misalnya tentu saja tidak terjadi pada semua orang tetapi kadang-kadang memang kita harus akui bahwa hal yang kita sebut baik itu bukan satu hal yang mudah itu yang perlu ditanamkan nah pada kemarin saya sudah melihat exact aspek untuk conjunction matahari dengan bulan itu terjadi pada tanggal 4 Agustus pukul 6 lebih 16 menit sore hari atau hampir malam hari waktu Indonesia bagian barat kalau bagian tengah dan timur itu sudah malam karena beda 2 jam ya artinya memang suasananya sudah masuk ke minggu pekan yang akan saya bacakan ini pekan tanggal 5 sampai tanggal 11 dan kalau kita lihat apa yang terjadi di sini kita kembali ya tapi saya tidak persis banget karena nanti harus dikembalikan lagi yang per hari jadi saya melihatnya sekitar pukul 12 which is ada beberapa waktu lagi sampai tepat pada saat bulan baru di Leo dan kemarin juga sudah disebutkan bahwa karena dia berada di derajat 12 12 derajat menitnya adalah 34 itu sangat dekat dengan tengah tapi lebih cenderung ke kanan dan kemarin juga sudah disebutkan kalau yang cenderung ke 12 itu relatif sangat bergejolak di mana kita tidak paham bahwa ada energi lain sedang mengupayakan satu hal yang tidak menyenangkan buat kita apapun hasilnya bisa membuat situasi menjadi lebih buruk dan itu adalah pihak yang barangkali tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya juga tetapi kalau kita cenderung dan ini kan lebih cenderung ke kanan jadi ini kan 60 menit ya 12 derajat 60 menit itu sudah sama dengan 13 nah kan dibagi 2 30 jadi 30 lebih 4 menit jadi bedanya sangat sedikit tetapi kita harus punya pandangan yang lebih positif gitu ya dimana memang apa ya energi yang kita harapkan jadi regardless apakah benar ya situasi di luar itu memang tidak menguntungkan itu kan di luar kendali kita juga apa yang kita bisa lakukan adalah kita menuju pada bayangan kita tentang masa depan yang paling realistis dan kita punya antisipasi yang kuat terhadap apa yang akan terjadi sehingga apa sehingga kita menjadi lebih siap dengan apapun yang akan dilemparkan tanda petik kepada kita dan mudah-mudahan semua yang dilemparkan kepada kita adalah hal-hal yang positif kan kita berperasangka positif bukan berperasangka negatif ya nah pada hari minggu itu kan memang arahnya kalau kita lihat iotnya kembali lagi saya bicara tentang iot dimana ujung tombaknya adalah seres yang retro itu kan artinya memang kita merasa kekurangan ya itu dan itu juga sangat resonate dengan kita dengan saya ya jadi kemarin itu saya punya bayangan sekian besar gitu yang saya miliki sebagai sumber daya tapi ternyata tidak sebesar itu dan saya baru menemukannya kemarin gitu ya itu membuat saya shock sebenarnya karena mengubah semua rencana saya yang sudah saya buat dalam waktu cukup panjang tersebut gitu ya tapi apa boleh buat kan apapun yang terjadi ya di luar sana dimana kita gak punya kendali itu yang ada di hadapan kita kita lakukan sebaik mungkin apa yang ada di depan pesan yang kita dapat dari bacaan pekan lalu adalah kita tidak pernah sebenarnya dalam keadaan kekurangan tetapi logika kita bisa mengatakan demikian logika kita bisa mengatakan bahwa kita gak akan cukup tapi is it gitu ya apakah benar seperti itu belum tentu ya yang penting kita upayakan semaksimal mungkin supaya dengan kondisi yang serba terbatas kita tetap bisa mencapai tujuan utama kita tujuan yang baik-baik ya karena sebenarnya semua tujuan itu bisa dicapai cuman karmanya yang beda yang beda nanti karma positif atau negatif oke kita mulai dari hari Senin atau sebelum hari Senin saya akan lihat dulu apa makna dari bulan baru di Leo adalah confidence is your key to success kenapa dia harus disebutkan karena ini sebagai raja yang dia harus berperang kan chance untuk dia menang dan kalah sebenarnya 50-50 tetapi mungkin kalau dia berstrategi maka dia bisa hitung lebih detail lagi apakah 60-40 apakah 80-20 or whatever tetapi prinsipnya adalah selalu ada kemungkinan untuk kalah juga tetapi apa yang dia lakukan dia mengambil sisi bahwa saya percaya saya akan menang itu bulan baru di Leo saya percaya saya akan menang tapi mungkin orang lain akan menang ya tapi kan ini begini tapi kan itu begitu iya tapi saya percaya saya akan menang ya jadi this card heralds the start of new cycle for you when you're going to look and feel more gorgeous jadi memang kita merasa lebih keren aja gitu ya keren itu kan banyak sekali memang dunia itu apa adanya begitu ya semakin keren semakin terlihat cantik semakin besar kemungkinan dia menang nah cantik itu atau keren atau ganteng ganteng itu kan fisik tapi kan yang namanya ganteng itu gak selalu fisik cantik itu tidak selalu fisik cantik dalam berkomunikasi cantik dalam memilih strategi yang luar biasa cantik dalam menemukan inovasi yang lebih efisien itu kan semua cantik gorgeous itu bisa diartikan seperti itu jadi pekerjaan kita akan berteriak pekerjaan kita yang baik akan mengatakan semuanya kita gak perlu lagi promosi tentang apa yang kita punya kalau memang barang yang kita jual adalah barang yang bagus dia akan mengatakan dengan sendirinya gak perlu lagi ada metode-metode lain yang bisa membuat orang lain harus percaya gitu tidak harus menipu gitu intinya more in the spotlight kita akan lebih terlihat ya akan kelihatan siapa kita sebenarnya memang tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri di spotlight hanya dengan upayanya sendiri tapi somehow ini energinya kan energinya yang kita ambil bahwa kita menemukan spotlightnya kita setiap orang akan menemukan spotlightnya dia more like you have something worth showing of jadi masing-masing akan terlihat talentnya akan terlihat kelebihannya gitu ya if you want someone's attention this card says it's coming however this may not happen all by itself you have to be willing to do your bit that means being proud of who you are and what you have to offer think of yourself as the king or queen of the jungle and carry yourself accordingly jadi kita nomor satu percaya diri dulu bahwa kita adalah king dalam jungle-nya kita dan kita juga harus percaya diri menunjukkan bahwa kita adalah king or queen dari jungle-nya kita kita adalah ahli di bidang saya di bidang ini tunjukkan keahlianmu seperti itu ya this card is also great omen if you are asking about the creative project you are working on alternatively it can herat good news or a new start about your children karena ini rumah kelima atau deo itu penguasa rumah kelima maka memang ini juga terkait dengan anak kita atau pewaris tahta kita sebagai kita adalah king or queen-nya nah kita kembali lagi pada astrologi western ini itu energi dari bulan baru deo jadi expect gitu ya kita akan menjadi raja di area kita sendiri percaya diri karena kita bisa menang dan kita yakin kita akan menang walaupun berbagai rupa tantangan ada di depan kita itu adalah kuncinya nah hari senin bulan yang ada di leo masih ini adalah temanya kreativitas atau bekerja atau buat beberapa orang adalah tentang percintaan jadi tapi saya mungkin bicaranya lebih pekerjaan jadi komplikasinya yang saya sampaikan mungkin lebih komplikasi yang sifatnya adalah keseharian tapi mungkin bukan tentang cinta itu sendiri ambil hanya jika resonate nah disini bulan conjunction dengan festa kembali lagi bulan yang conjunction dengan festa itu mengimplikasikan pengorbanan artinya kita akan berada pada sisi yang harus juga memberi kita menginginkan sesuatu tetapi kita harus juga memberi harus ada titik tengahnya harus sama-sama untung dan ini square dengan palas Athena oleh sebab itu maka kita dalam memilih mana yang kita kompromikan itu adalah proses yang luar biasa berat ya ya apa boleh buat gitu semua orang punya kebutuhan disini semua orang adalah pemangku utama kepentingan dari apapun yang kita sedang bahas makanya mereka semua akan menjadi pejuang termasuk kita akan menjadi pejuang untungnya karena palas Athena juga terain dengan Saturnus semua pihak di mana kita bernegosiasi tetap berpegang pada aturan yang berlaku that's the good thing ya kemudian hari Selasa bulan conjunction dengan Merkurius dan kita lihat Merkurius itu masih station pada hari Senin tetapi sudah retro pada hari Selasa hari Selasa itu komunikasinya bisa jelimet dan bisa salah arah just be careful tapi conjunction dengan Venus jadi sudah salah merasa itu adalah hal yang berharga so be careful ini berada di Virgo Virgo itu penguasa rumah ke enam disini juga ada upaya untuk menyembuhkan yang sakit ada kesakitan juga disini sehingga memang hari Selasa adalah hari yang sangat kita harus berhati-hati karena kita bisa blinded ya blinded by communication gitu ya jadi kita komunikasinya itu salah arah kita lihat itu sebagai satu hal yang baik yang berharga tetapi sebenarnya dia mengarah pada kesakitan this is what I saw ya bulan merkurius retro venus dan Virgo ya ambil hanya jika resone tetapi memang membuat saya juga sedikit agak bergidik gitu ya oke nah hari Rabu bulan masih ada di Virgo oposisi dengan Saturnus nah di hari Rabu ini mungkin apa yang dibahas pada hari Selasa itu kita harus tabrakan dengan apa yang seharusnya kita tabrakan dengan kondisi keuangan kita barangkali kita tabrakan dengan ini mungkin atau tidak ini etik atau tidak ini layak atau tidak seperti itu nah hari Kamis karena bulan conjunction dengan Juno maka ini sebenarnya sampai pada satu titik apa kesepakatan dan ini tarik menarik apakah kita akan mempublikasikan tanda petik ya karena dia oposisi dengan Neptunus kita ingin hasil dari kesepakatan ini diberitakan ke orang atau tidak dan mungkin dua-duanya punya positif negatif yang sama berat ya jadi itu jadi kita mungkin bimbang apakah kesepakatan ini sudah bisa dibuka atau masih sifatnya konfidensial hari Jumat bulan juga melewati Lilith maka ini seperti kembali ke masa lalu lagi jadi kayak dimentahkan lagi sorry to say tapi ini memang mau tidak mau harus dikembalikan ke titik awal harus dimentahkan lagi untungnya karena sini sudah berproses maka walaupun mentah tapi sudah ada beberapa kisi-kisi yang menjadi apa ya panduan kita untuk mengambil keputusan yaitu apa yaitu focal pointnya kembali lagi seres ya t square dengan focal point seres bulan termasuk di kakinya dan dia conjunction dengan south note artinya memang kedepannya itu kondisi kekurangan itu apakah iya atau tidak benar gitu ya tetapi memang itu adalah menjadi konsiderasi atau pertimbangan utama kita pendanaan kekurangan sumber daya kekurangan orang apapun yang kita rasakan kurang disitu ya hari sabtunya bulan oposisi dengan eris dan kairon jadi ini positifnya sebenarnya kita bisa menjaga jarak dengan energi energi yang yang mengkorosi perasaan harga diri kita itu positifnya tetapi memang kita mau gak mau sangat terpengaruh pada opini atau pendapat orang tentang apa yang kita lakukan dan yang kita lakukan itu bukan pujian gitu buat mereka jadi kita sudah susah payah tapi kita tidak mendapatkan pujian malah sebaiknya mendapatkan kritik keras jadi karena sudah dibilangin bulan oposisi eris dan kairon sudah dibilangin ini kritik perkara kritiknya nyata atau diungkapkan dengan jelas atau gak dijelaskan jadi diomongin di belakang backstabbing tapi ini karena retro duanya kairon maupun eris kayaknya lebih diomongin di belakang but so what kita bulan berada di libra dan itu di libra sudah sejak hari kamis malam jumat sabtu sabtu di libra fokuskan dengan pihak yang langsung yang setara dengan kita komunikasinya jadi kalau ada pihak lain yang ngomongin di belakang tetapi dia gak punya kewenangan apapun untuk mengubah komunikasi kita dengan pihak yang memang menjadi counterpart kita let go don't take it too hard lepaskan jangan terlalu terbawa tapi memang libra itu sangat sensitif sangat sensitif karena yang namanya timbangan kan disentuh sedikit dia bergerak tapi kan kita udah tahu sekarang kita dalam posisi sangat rentan sensitif vulnerable untuk omongan orang tapi kan kita udah dibilangin jadi kita bisa kalau kita bersedia segera berdiri segera menguatkan hati ketika kita mendengarkan hal tersebut hari minggu ini bulan ada di Scorpio Scorpio itu lebih lagi unconscious dan dia square dengan Pluto penguasanya Scorpio jadi mungkin memang buat beberapa orang ini saya ambil exaggerate yang negatif itu kayak masuk ke dalam gua dan tidur di gua dalam kondisi menangis gitu ya kenapa gua gua itu orang lain itu sukar untuk menggapai kita menarik kita keluar dan kita juga gak pengen orang lain menarik kita keluar ke tempat terang karena kita ingin berada di tempat gelap atau dalam perkataan lain ada kecenderungan depresi di hari minggu hanya melihat posisi bulan dan ini juga kan bulan berarti bergeraknya cepat sehingga mudah-mudahan kalau pun kita merasa down pada hari minggu kita bisa segera naik ya nah disini bulan selain square dengan Pluto which is ya tadi semakin kita exaggerating kita semakin memperburuk kondisi kesedihan kita tetapi dia sextile dengan Venus dan sextile dengan Merkurius Merkurius dan Venus itu conjunction pada hari pada hari Kamis oke sebelum sampai situ jadi tadi masih ngomongin hari minggu ketika kita down banget maka kita mungkin kalau kita menghibur diri kita sendiri dengan kata-kata walaupun itu penuh kepalsuan gak apa-apa kepalsuan itu apa misalnya nonton drama gitu kan dan itu kan ya namanya juga drama kan bukan realita gitu tetapi itu somehow bisa menjadi pengalih kita atau kita melihat sesuatu yang cantik-cantik gitu ya melihat nak tarian tapi yang paling gampang memang akhirnya drama ya kalau buat contoh ya nonton tv or something like that asal jangan tambah muram durja aja seperti itu oke berarti ini hari kamis kalau kembali hari kamis kita lihat bulan eh no bulan Merkurius retro itu conjunction dengan Venus jadi pandangan kita tentang apa yang baik apa yang bagus apa yang kita sukai itu agak sedikit tidak clear biased ya apa pengaruhnya buat kita apalagi dia ada di Virgo adalah self-condemned jadi kita mempersalahkan diri sendiri kita menganggap diri kita tidak cukup baik kita rendah diri jadi bukan rendah hati rendah hati something good rendah hati itu kan kita tahu kita sangat luar biasa tetapi kita tidak ingin menonjolkan diri kita atas nama ya memang kita humble aja kita gak kepingin pamer-pamer karena kita gak suka aja gitu ya dan kita tidak ingin membuat orang lain merasa terintimidasi nah tapi kalau rendah diri seperti yang mungkin terjadi pada hari kamis itu barangkali bisa menjadi lebih bahaya dan ini kenapa menjadi lebih bahaya karena efeknya tadi pada hari minggu kita bisa down karena omongan kita sendiri terlalu mendengarkan kritikan orang lain terlalu mengharapkan kita menjadi the perfect one which is semua orang juga mengharapkan diri kita adalah perfect but we are only human ya jadi seperti itu paling bahaya pada pekan kali ini adalah kita tidak percaya diri which is itu adalah fungsinya kita diingatkan lagi dengan bulan baru di Leo jadi bulan baru di Leo itu mengatakan kita akan confident tetapi itu bukan satu hal yang datang dengan sendirinya tetapi proses dimana kita akan diguncang rasa percaya dirinya tetapi kemudian kita bisa bangkit nah kalau kita bisa bangkit maka tadi bacaan yang hari minggu yang hari minggu dimana saya katakan bahwa kita akan sangat mengharu biru itu mudah-mudahan tidak terjadi banyak hal yang kalau dari pengalaman saya membaca chart ya iya ceritanya masih sama tapi itu bukan di diri saya itu ternyata saya lihat dari video yang saya lihat energi itu tetap ada tetap mencolek saya tetapi bukan milik saya seperti itu mudah-mudahan itu yang terjadi oke maka saya lanjutkan dengan rumi ya from nothing to everything it's very clear kita berada dalam periode melahirkan sesuatu melahirkan ide melahirkan bayi melahirkan produk launching satu produk tertentu bagaimana rasanya orang melahirkan sesuatu apapun yang dilahirkan tadi tidak ada yang bisa melakukannya dengan leyeh-leyeh semuanya adalah dengan perjuangan 16 maksudnya 16 jadi 7 oh my friend if you are longing to be written on become a blank blank page you have been shading your skin shading your skin kita berganti kulit your layers your certainties jadi keyakinan keyakinan kita kepercayaan kita terhadap sesuatu hal itu di kuliti gitu gone are fixed identities and definite opinions keep casting those shackles aside even if you fear you are releasing too much and then perhaps you shall cease to exist exactly jadi walaupun kita takut dengan proses yang serba sukar ini karena kita mengeluarkan banyak hal kita melepaskan banyak hal tetapi dengan melepaskan banyak hal tersebut kita masih hidup kita masih ada kita tidak hilang bersama hal-hal yang memang harus dibuang di declutter seperti itu ya oke saya langsung masuk ke Lenormannya tiga kartu kalau disini kan semua kartunya cantik ya bahwa kita punya kedekatan dengan beberapa pihak yang setia dengan kita dan pada akhirnya kita sampai pada satu kesepakatan bersama dan kita ucapkan kita sampaikan satu hal yang berat menjadi tidak berat menjadi biasa saja yaudah ini sudah kejadian dan ini kesepakatannya sudah terjadi mari kita live apapun kita hidup di kondisi dimana kita sudah punya kesepakatan bersama consciousness this is a powerful card of change not physically but mentally on the subconscious level there is a healing of your thoughts process all patterns and way of being there is a large spiritual force working with you now helping to rebalance the mental body ya jadi ini kembali lagi emosi yang sangat dominant dan kita terlahir kembali dan oleh sebab itu kita butuh istirahat you've been working hard take a nap and get some rest ya jadi pekan kali ini selain emosinya diguncang kita juga akan sangat kelelahan secara fisik dan mental tapi namanya juga perang gak ada yang gampang ya kita harus yakin kita akan menang water drink more water and eat foods with water in them such as fresh fruit and vegetables jadi kalau menurut saya ini juga salah satu bentuk dari cara kita menjaga kesehatan adalah jangan sampai dehydrasi banyak hal kita bisa hindarkan hal itu maksudnya hal buruk penyakit kita bisa hindarkan hanya dengan kita mengkonsumsi air yang cukup untuk kebutuhan badan kita jangan berlebihan juga nah ini satu kartu clear quartz let yourself feel all your emotion jadi ini masih memperkuat apa yang menjadi temuan kita bersama your entire rainbow spectrum of feeling is sending you important messages and guidance open your heart to the entire rainbow spectrum of emotion jadi emosi kita naik turun dan semua kita bisa rasakan this is a key to feeling great love by allowing yourself to acknowledge to not so pleasant feelings so drop defenses and open your heart ya itu tadi yang saya cerita ya bahwa kadang-kadang memang peristiwanya tidak menyenangkan ketika berproses tetapi itu adalah hal yang penting tiga kartu dari abundance ini oracle no more complain ini untuk kartu masa lalunya ya artinya kita udah gak merasa menjadi victim lagi ya dan itu kita udah gak gak sebel-sebel lagi gitu ya sebel-sebel sebel-sebel gitu maksudnya nah current situation-nya adalah attracting not chasing jadi attracting itu kita menarik bukan mengusir gitu anything or anyone you chase after will run the other way because of fears underlying chasing energy instead attract what you need by sending out love gratitude and welcome energy ini udah berkali-kali disampaikan termasuk untuk pekan kali ini upayakan untuk tidak mengusir tanda petik hanya karena mereka berbeda declutter ini juga tadi informasinya udah sampai ya bahwa kita harus shade our skin banyak hal yang kita harus buang gitu ya supaya kita tetap hidup supaya kita gak tenggelam bersama masalah kita you'll feel better and more fokus if you'll take the time to clear away clutter from your living and workspace donate what you can to help others who may need your items be sure to keep your schedule uncluttered as well oke kemudian kalau dari kartu tarot yang biasanya sesaat sebelum menutup bacaan kali ini wow ya ini energi 10 ya ada 2 energi 10 ada death atau transformation tapi dia ditantangan tetapi yang paling penting adalah sarannya adalah the empress creativity melahirkan ya dan kita tuh punya semuanya kita tuh levelnya queen gitu empress itu berarti kan levelnya raja atau ratu atau istrinya raja ini situasinya trying to do all to do it all alone martir busy work procrastination wrong priorities jadi either kita menjadi sangat mengandalkan diri sendiri untuk mengerjakan semuanya which is namanya juga orang waktunya tetap sama 24 47 gitu loh gak bisa lebih kita tuh cuman orang kapasitasnya cuman segitu gak bisa ngerjain dua hal dalam satu waktu tapi kita mencoba untuk melakukannya semua orang lain melemparkan sesuatu ke kita tetap aja kita tangkap which is tangan kita udah penuh itu kondisinya challenge-nya adalah transformation harusnya kan kita udah tahu kita mengubah situasi itu kita harus lebih strategis untuk mengelakukan mana yang memang bisa kalau yang kita dari awal udah tahu bahwa ini tidak bisa kita lakukan maka kerjasama dengan orang lain tapi itu challenge banget karena kita cenderung semua melakukannya sendiri advice-nya kita perlu menjaga diri kita tetap berkreativitas dan sensuality and mother yang penting kita bisa melahirkan apa yang kita ingin lahirkan tadi dan untungnya outputnya adalah legacy apapun yang kita lahirkan itu akan live on adalah performance yang baik adalah satu kekayaan kita dan nanti akan menjadi tetua atau akan menjadi awal dari satu yang besar ini adalah satu hal yang sifatnya adalah kebijaksanaan dan itu adalah home-nya kita isn't that very beautiful no beautiful banget kalau menurut aku dirangkum dengan kartu tarotnya jadi kita emang struggling pasti tapi kita harus jaga diri kita fokus pada pekerjaan kita dan kita akan melahirkan sesuatu yang indah see very beautiful it's time to remember that you are one with all there is ingat ya kamu tuh sudah punya semuanya ada di dalam diri kita jadi kalau kita selalu pada saat ini dibayang-bayangi oleh kekurangan dan itu emang nature energi yang dilemparkan kepada kita serus retro ingat gitu kita harus mengambil energi dari dalam diri kita bahwa kita itu sudah memiliki semuanya jadi jangan ngomel udah lakukan saja kalau ada sesuatu hal di depan itu menghambat kita bekerja jangan berhenti cari cara lain tetap bekerja tetap semangat dan optimalkan energi kita dalam pekan kali ini dan mudah-mudahan pada hari minggu kita tidak terjerumus dalam situasi dimana kita menyalahkan diri kita sendiri dimana kita merasa tidak bisa optimal dan apa yang kita bisa lakukan kalau kita tidak optimal kita remorse kita menyesal kita menyalahkan diri kita hanya bisa nangis tetapi bubur sudah menjadi nasi itu ya dibalik aja gak apa-apa intinya jangan sampai terlambat dari awal kita sudah antisipasi apa yang akan kita lakukan jangan ambil tindakan yang membuat kita menyesal kemudian upayakan semua di waktu yang disediakan karena ada deadline-nya fokuskan pada deadline fokuskan pada upaya maksimal sebelum titik waktu tersebut dicapai setelah itu mungkin yang hari minggunya kita hanya kecapean pastikan kita dalam kondisi dari awal juga terjaga kesehatannya oke wanita indah disini semoga membantu selamat hati dan cahaya selamat menikmati